Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2018 mendatang juga akan menggelar Pilkades Rentak. Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Pilkades Rentak 2018 akan diikuti 10 desa dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan masa jabatan Kades yang terakhir habis di tahun 2018. Pelaksanaan Pilkades Rentak akan dilaksanakan bulan November 2018 mendatang mayoritas desa yang mengikuti pemilihan adalah desa yang dipimpin oleh PJS diantaranya Desa Pematang Lumut, Desa Penoban, dan Desa Terjun Gajah. BMK Tanjung Barat akan menganggarkan biaya melalui APB di 250 juta rupiah untuk pelaksanaan Pilkades Rentak di 10 desa tersebut. Kami menjadwalkan rencana 2018 ini. Bulan? Nah, bulannya mungkin kita sesuaikan dengan masa jabatan Kades yang terakhir di 2018. Tapi kita tarik mungkin yang habis di 2018, misalnya bulan September, kan itu. Ya, bulan September kita laksanakan. Ada berapa desa nanti, Bang? Cuma 10. 10 desa? Sampai saat ini dasanya 10. Kapan, Bu? Ya, bulan 2018. 2018 10 desa? 10 desa. Yang PJS kemudian yang akan habis di 2018 awal atau ketengahan.